Sekarang kita mau ajak Anda kulineran yang viral-viral di Kota Kembang alias Bandung. Yang pertama ada menu paduan fried chicken atau ayam goreng dan es krim. Nah jadinya adalah es krim yang dibentuk seperti ayam goreng crispy sungguhan. Es krim unik ini viral di media sosial. Kemudian yang viral satu lagi adalah roti yang memiliki tekstur yang tipis, bahkan sampai setipis tisu. Jadi makannya harus pelan-pelan biar nggak gampang sobek. Seperti apa makanan ini? Mari kita lihat liputannya bersama. Ayam goreng tapi es krim, es krim tapi ayam goreng. Hmm gimana ya maksudnya? Kalau dilihat sekilas sih memang seperti tumpukan ayam goreng ya. Tapi ternyata ini es krim. Namanya fried chicken ice cream. Dessert yang satu ini cukup populer di Amerika Serikat dan Singapura. Sekarang nggak perlu lagi naik pesawat dulu kalau mau nyicipin. Karena di Indonesia ada gerai restoran ternama yang menyajikan es krim ayam goreng ini. Bagian kulit pada es krim menggunakan white chocolate yang kemudian dibalut crunchy crepes flakes dari Perancis yang terasa manis. Sementara untuk es krimnya menggunakan es krim vanila. Untuk bagian seperti tulang ayam digunakan coklat biskuit. Sekarang kan banyak banget nih inovasi-inovasi kuliner. Nah sekarang ini makanan itu sudah cukup populer banget. Dan sekarang kita bawa dari Amerika Serikat menyajikan ayam goreng es krim. Ayam goreng es krim ini tuh dia memadukan antara es krim yang lembut dengan ayam gorengnya. Intinya sih kita membuat inovasi yang lebih baik lagi dalam bidang industri F&B. Jadi kita memberikan salah satu yang terbarunya kita es krim yang lembut dengan goreng ini. Jadi rasanya tuh sama kayak es krim biasa sih ya. Cuman kalau sensasi makanan tuh kayak lebih enak aja tuh. Kayak lagi makan ayam tak ada asa es krim juga. Unik-unik. Ini sangat patut untuk dicoba. Keunikan lain dari es krim ini adalah sausnya yang berwarna merah. Tapi ini bukan saus sambal ya, melainkan saus stroberi. Penasaran menyicipi es krim ayam goreng ini? Untuk es krim dalam ember yang bisa dimakan ramai-ramai, satu porsinya dijual seharga Rp138.000. Sementara untuk satuan harganya Rp38.000. Ragam roti banyak jenisnya, dari yang berbentuk bulat hingga persegi panjang. Jika roti tawar pada umumnya memiliki tekstur yang tebal, di sebuah bakery di kota Bandung ada roti tawar yang dibentuk setipis tisu. Untuk membuat roti tisu ini, bahan yang digunakan diantaranya tepung terigu, susu bubuk, mentega, dan telur. Semua bahan diaduk hingga menjadi adonan roti. Adonan lalu dibentuk setipis tisu menjadi beberapa lapis dengan trik khusus dan dimasukkan ke loyang cetakan. Adonan lalu dipanggang di oven. Setelah matang, roti siap disantap. Jadi roti tisu itu, dia itu dalam satu roti itu banyak lapisan-lapisannya gitu. Jadi kalau misal roti tisu itu memang bisa dicoplok satu-satu seperti tisu gitu. Lumayan susah, karena sebenarnya sih kita prosesnya panjang. Nah itu kan layarnya lumayan banyak, dan itu jadi kita itu kayak tempel satu-satu gitu. Dan prosesnya panjang. Sensasi roti tisu ini berbeda dari biasanya. Sebelum menyantapnya, roti dilepas satu persatu agar mendapatkan tipisnya roti. Keunikannya terletak saat roti setipis tisu dicetak. Jadi emang ternyata ini seripis tisu sampai kelihatan transparan kayak gini. Nah ini tuh rasanya emang enak, lebih gurih, tapi yang membedakan adalah sensasinya. Ketika kita sebelum makan, kita harus ngambil dari kotak ini. Dan itu cukup susah ya, karena antara si lapisan dan lapisan itu nempel. Tapi itu justru yang membedakan ini. Lebih seru makannya. Dalam sehari, roti tisu ini diproduksi hingga 300 buah. Namun karena keunikannya, roti habis dalam hitungan jam di pagi hari. Seporsi roti tisu di Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung ini dibandol seharga Rp33.500. Dian Permatasari, Bandung.